Intro Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman yang didampingi oleh Dandim 0610 Sumedang Letkol KPRI Christian Gordon Rambu saat meninjau dan menggelorakan kedaulatan pangan melalui program Teras Hejo disetan pupuk bios dan tanaman sayur-sayuran di Makodim Sumedang Kamis kemarin. Saat itu penjabat Bupati Sumedang bersama dengan Porkopimda Sumedang serta penjabat Sekda Sumedang berhenti dan melihat tanaman kol yang segar dan montok. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman mengungkapkan keinginannya mengajak seluruh masyarakat Sumedang untuk mengaktifkan kembali program Teras Hejo. Dikatakan Herman bahwa apa yang telah dikerjakan Dandim 0610 ini luar biasa dapat memudidayakan tanaman khususnya sayuran dengan polybag dan hasilnya luar biasa. Meskipun dengan musim kemarau hasilnya bagus jadi tidak ada alasan di kampung tidak ada air. Saat ini dirinya mengajak seluruh masyarakat Sumedang untuk bisa memanfaatkan lahan meskipun sempit dengan tanaman sayur-sayuran yang bermanfaat bagi konsumsi sehari-hari dan itu namanya Teras Hejo. Dan ini dikembangkan oleh Pak Dandim dan Kodim 0610 Sumedang. Keren banget dan tentu ini sebagai contoh ya Pak Dandim reng-rengan bukan petani tapi bisa bertani apalagi petani begitu. Nah Pak Dandim sudah melakukan penelitian sudah di uji coba dan saya melihat dengan mata kepala sendiri mulai dari awal ya ngipuk dan seterusnya sampai seperti ini. Kan montok-montok, iotnya usum halodo, cacakan usum halodo gitu. Jadi nggak ada alasan di lembur, nggak ada air dan lain sebagainya. Jadi pakai jurusnya jurus Sanajan. Jadi Pak Dandim ini Sanajan Awucai bisa melak. Sanajan Samporet buruan bisa melak. Jadi kita sama-sama orang pelak buruan ku tanaman produktif ku sayur-sayuran ya itu namanya program Teras Hejo. Dan kita akan mulai juga di halaman Kodim sudah, di halaman Pores juga Pak Kodim tadi bilang sudah, di halaman Pemda. Nanti lihat Pak Dandim ya, mohon maaf kalau nanti yang Pemda lebih bagus dari yang Pemda. Wih, siap. Harus lebih bagus. Mohon maaf begitu ya, karena nanti akan dikiron begitu. Siap, karena air siap hidup. Penanang dibantosnya. Siap, siap. Ula-ula pelit, elmuna dikaura Pemda. Siap, jangan lupa. Dan tentu nanti yang paling utama setiap rumah harus ada tanaman sayur-sayuran seperti ini. Saya kira ini sangat konkret sekali, paling tidak kalau ingin sejahtera, beban pengeluaran itu dikurangi, dikecilkan. Jangan utak-ketik, melih, utak-ketik, melih, akhirnya loba balanjang. Jadi beban pengeluaran diminimalkan, pendapatan dinaikkan, pasti sejahtera. Darumusnya mah gampang. Nah cuma persoalanan itu tadi, atu dah, ya akhirnya gak bisa berkembang. Jadi miskin dijen keseorangan. Nah kukituna, ayo kita bareng-bareng bersama Purka Pindah, Padandim, Pak Kapolres. Kurang gederken, kedaulatan pangan. Bukan hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Piraku cengek wae kudumuli. Piraku ngkol wae kudumuli. E, rak. Sok, kurang seserangan. Pemda juga akan memberikan contoh. Terima kasih. Terima kasih.